Halo, perkenalkan kami dari kelompok Safe Space for Victims dari kelas LD51 untuk mata kuliah Social Design Thinking. Berikut merupakan tampilan dari virtual booth yang akan kami lakukan, di mana terdapat dua sisi yang akan menampilkan infografis, terdapat sisi di mana para volunteer dapat berdiskusi, juga memberikan informasi lebih terhadap para pengunjung, dan terdapat juga sisi di mana ada TV yang akan menunjukkan beberapa foto-foto dari slideshow yang akan kami tampilkan, di mana pada sisi slideshow kami akan menunjukkan beberapa foto-foto dari pakaian dari What Are You Wearing Exhibition From All Over The World, di mana kami akan menyajikan beberapa pakaian dari korban rape victim, di mana harapannya dapat menghancurkan stigma, membleming mereka bahwa pakaian mereka dapat men-trigger para abuser melakukan tindakan semena-mena terhadap mereka. Berikut merupakan beberapa tampilan foto-foto pakaian yang akan kami sajikan, terdapat ada baju anak kecil, ada baju saat lagi prom, dan semuanya terdapat caption-caption yang dapat menjelaskan apa yang dirasakan oleh para korban. Berikut adalah info grafis dari SSFV dan bagaimana cara kerja dari SSFV itu sendiri. Pertama, kami menggunakan website, media sosial, dan juga hotline bling yang menggunakan hotline chatline. Kami menggunakan website sebagai tempat berkumpul dan juga akan langsung diarahkan ke hotline chatroom. Yang kedua adalah media sosial. Di situ kami akan berbagi konten dan juga berkomunikasi dengan audiens, media sosial, dan masyarakat Indonesia tentang bagaimana victim blaming dan juga tentang safe space for victims itu sendiri. Kami menggunakan hotline bling chatline, karena di sini kami akan mendengarkan dan juga menjadi lapak untuk para victims atau juga witness untuk speak up tentang victim blaming dan juga kekerasan yang dialami. Pada bagian website dari SSFV, terdapat beberapa fitur yang memiliki fungsinya masing-masing. Seperti pada menu home, memiliki fitur hotline chatroom yang berfungsi sebagai wadah tempat menuangkan perasaan atau meminta bantuan. Fitur selanjutnya pada menu home yaitu Tersedia untuk kalian yang ingin menjadi volunteer untuk membantu para korban victim dan juga dapat menjadi aktivis di setiap event yang ada. Dan juga ada fitur the founder. Selanjutnya menu about. Pada menu about ini berisikan sebuah penjelasan mengenai victim blaming for sexual abuse dan SSFV role dan beberapa foto mengenai chatroom, instagram, dan exhibition campaign. Selanjutnya menu work together. Dalam menu ini disediakan media untuk bekerja sama pada setiap masyarakat, organisasi, dan lainnya. Yang terakhir menu kontek. Kalian juga dapat menghubungi kami pada kontek yang tertera di menu ini. Wall anonymity berisikan cerita korban tentang victim blaming yang mereka alami. Kami akan menempelkan cerita korban menggunakan sticky notes. Pengunjung juga dapat menuliskan cerita mereka lalu ditempelkan menggunakan sticky notes yang telah kami sediakan. Berikut adalah beberapa cerita korban yang akan kami tempelkan di wall anonymity dan perkiraan gambaran live yang akan kami lakukan nanti. Berikutnya adalah infografis dari subvictim blaming and break the silence. Di sini kami memberikan penjelasan singkat dari arti victim blaming itu sendiri. Victim blaming artinya menyalahkan korban bahwa mereka bertanggung jawab atas kepalangan yang terjadi kepada korban. Yang kedua, bahwa Indonesia masih sering melakukan budaya victim blaming. Indonesia masih seringkali mengandung patriarki yang dimana merasa laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Yang ketiga adalah impact dan media. Media atau social media sering sekali menjadi lapak victim blaming dari banyak sekali kekerasan-kekerasan seksual yang ada di luar sana. Masih banyak di social media yang lebih mementingkan pelaku daripada korban. Selanjutnya, kami memiliki data responden dari beberapa pakaian yang digunakan korban saat menjadi korban pelajahan seksual. Berikut dan sekian dari kelompok kami.